Hai assalamualaikum Hai semuanya hari ini saya membuat bubur ayam kampung ini buatnya mudah dan rasanya enak bubur ayam kampung ini bisa kita nikmati dengan menggunakan sambal apa aja ya disini saya menggunakan sambal mentah Hai ini enak banget ya teman-teman rasanya enak seger wangi kalau kalian ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bahannya apa saja silahkan tonton videonya sampai selesai ya Oke bahannya sudah saya siapkan di sini ada 500 gram ayam kampung ini sudah saya cuci bersih 500 gram beras yang sudah dicuci bersih juga 5 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus setengah sendok makan bumbu kardu 1 sendok makan garam 1 batang serai yang sudah digeprek ya 3 lembar daun jeruk dan seribu mili air nanti airnya akan saya tambahkan ketika memasak berasnya ya untuk buat bubur ini membutuhkan air yang agak banyak dan untuk merebus ayam kampungnya sekarang berasnya akan kita masak dulu ya kita masukkan airnya sekarang kita hidupkan kompornya ini berasnya akan kita masak sampai menjadi bubur ini akan saya tutup agar cepat mendidih sekarang ayam kampungnya akan saya rebus juga kita kasih air secukupnya aja ya kira-kira ayamnya satu kali didihan karena nanti ayamnya akan kita suwir-suwir hidupkan kompornya ya kita biarkan sampai airnya mendidih dan ayamnya akan matang ya airnya sudah mendidih sekarang akan saya balik ayamnya ayam kampungnya sudah matang sekarang akan saya matikan kontornya dan kita angkat ini kita angkat dan kita suwir-suwir ya nanti setelah diswir-suwir baru akan kita masukkan ke dalam bubur yang kita masak ini buburnya sudah mendidih sekarang akan saya masukkan selainya daun jeruk ini akan saya kasih air lagi ya karena belum menjadi karena belum halus menjadi bubur masih kelihatan seperti nasi ya ini akan saya biarkan sampai lembut dan sampai hancur menjadi bubur sambil sesekali diaduk agar tidak gosong ini ayamnya sudah saya suwir-suwir untuk tulangnya akan saya masukkan ke rebusan bubur untuk kaldu ya biar terasa sedap sedangkan daging ayamnya ini akan saya tumis setelah ditumis baru akan saya masukkan ke rebusan buburnya ya selanjutnya akan kita tumis wiran daging ayamnya ini minyaknya sudah panas ya saya masukkan dulu bawang putihnya kita tumis bawang putihnya sampai matang dan harum ini sudah harum ya dan bawangnya sudah kecoklatan sekarang akan saya masukkan suwiran daging ayamnya kita aduk-aduk sampai matang kita aduk-aduk sampai matang dan tumisan suwiran ayam kampungnya akan saya masukkan ke dalam buburnya ya kita masukkan semuanya aduk-aduk ini baunya seger banget ya teman-teman belum matang aja baunya sudah wangi sudah harum ini akan saya biarkan lagi sampai nasinya menjadi bubur ya sampai halus terus sambil diaduk ya agar tidak gosong ini kita aduk-aduk sampai buburnya matang sebelumnya kita masukkan dulu garamnya ya sekarang kita masukkan garam bumbu kalidu aduk-aduk lagi nah sekarang akan saya biarkan sampai buburnya matang benar-benar hancur untuk rasa bisa kalian koreksi jika kurang garam bisa ditambahkan ya tergantung selera teman-teman semua oke ini akan saya biarkan sampai buburnya matang sambil diaduk ya agar bawahnya tidak gosong oke teman-teman ini buburnya sudah matang dan tasanya sudah pas sekarang akan saya masukkan daun bawangnya ini kita aduk-aduk sebentar sekitar kita biarkan sekitar 1 menit kemudian kita angkat ya selamat menikmati oke ini sudah tercampur rata sudah matang dan rasanya sudah pas semua sekarang akan saya matikan komponnya ini baunya harum ya teman-teman oke ini buburnya sudah saya siapkan disini sudah saya buatkan sambal saya menggunakan sambal mentah ya biar terasa segar kalau kalian mau pakai sambal terasi atau sambal apa aja boleh ya kemudian sudah saya buatkan juga bawang gorengnya ini sudah bisa dinikmati ya teman-teman silahkan dicoba buatnya sangat mudah dan tasanya enak terima kasih teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati